Intro Masih bersama saya, Syifa Ulia dalam berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Intro Musibah kebakaran di Temindung Permaisa Marinda masih menyisakan duka bagi para korban. Intro Kemacetan arus lalu lintas di jembatan baru Samarinda semakin parah. Warga kecewa karena petugas tidak terlihat. Intro Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Rifai Kabupaten Berau kekurangan tenaga kerja. Kemacetan panjang ini terjadi di jalan AM Sangaji dan Gatot Subroto Sungai Pinang Luar Samarinda. Kemacetan akan semakin parah saat jam pulang kerja atau sekolah. Warga menyatakan kemacetan kerap menimbulkan keributan antar pengendara. Bahkan tak jarang terjadi kecelakaan. Tidak hanya pengendara, warga kawasan ini pun kerap kesulitan saat akan bepergian. Sejauh ini warga belum melihat upaya dari petugas untuk mengurai kemacetan. Biasanya macet itu dari jam berapa sampai jam berapa? Jam sampai hari Senin ke harian. Hari Senin sampai jam 5 jam di pulang kerja itu. Berapa jam biasanya? Ini dari saat 5 jam sampai jam 12 sampai sekarang. Ada nggak biasanya petugas ke sini Pak? Petugas nggak ada dari pemerintahan itu loh. Di pemerintahan ini. Misalnya diatur ya? Ya sama Rinda kan supaya pacar, nggak macet-macet. Kadang sering-macetan sering di sini Mas. Kadang kecelakaan lawan ya? Wawanan, tabrakan, apa itu. Macet tiap hari aja? Tiap hari lah. Tapi ada aja lah petugas ini mengatur lalu lintas. Dari terlihat. Kalau kayak ini misalkan pian dari tahambat lah kalau kemana-mana macetnya ini. Ya kalau tahambatnya biasa aja sudah itu. Karena sering panah juga. Iya. Harapannya seperti apa sih Pak? Ya harapannya itulah. Harus ada istilahnya yang mantar. Mantar. Mengantisipasi gangguan keamanan akibat kemacetan panjang ini, warga meminta agar petugas diturunkan untuk mengatur arus lalu lintas terutama saat jam sibuk. Amir Hamzah dan Hashim Ilyas melaporkan dari Samarinda. Operasi patuh mahakam di Kalimantan Timur masih berlangsung hingga selasa siang dan akan berakhir 23 Juli 2023. Dalam operasinya kali ini, polisi tidak memberlakukan tilang manual. Pelanggar yang terekam kamera pantau akan diberi sanksi tilang secara elektronik. Direktur Dit Lantas Pol Dakal Tim, Kombes Polsoni Irawan menyatakan tujuh pelanggaran yang jadi sasaran dalam operasi patuh mahakam 2023. Di antara sasaran tersebut adalah menerobos lampu merah, melebihi batas kecepatan, berkendara sembari menelpon, dan melanggar marka jalan. Ada tujuh pelanggaran yang menjadi berulitas penyebab lakalan terfatalitas. Bagi contoh, mengendara menerobos lampu merah, mengendara melebihi batas kecepatan, boncengan tiga, menggunakan HP, kemudian melanggar marka. Itu adalah beberapa target sasaran yang kita lakukan dengan harapan tujuannya, outcome-nya adalah masyarakat menjadi lebih baik dan lebih tertib dalam berulitas dan raya. Ini terjadi kan? Kalau apakah ini berulangkan juga? Hmm? Ini terjadi? Jadi gini mas, tilang itu kan kita sekarang memang lebih kepada memberdayakan, memaksimalkan tilang menggunakan elektronik etli. Polisi juga menegaskan pengendara yang membonceng anak kecil yang tidak mengenakan helm akan dijatuhi sanksi tilang. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Ancaman kebakaran hutan dan lahan juga banjir di wilayah Kalimantan Timur jelang musim kemarau ini dibahas di Aula Wirayuda Makorem 091 ASN Samarinda Selasa Siang. Kegiatan ini dihadiri berbagai lembaga di Kalimantan Timur termasuk BPBD, Basarnas, Dinas Kehutanan, Kepolisian, serta Dandim. Komandan Korem 091 Aji Suryanata Kesuma Brigjen TNI Yudi Prasetyo menyatakan pertemuan ini tidak hanya semata untuk saling silaturahmi. Lebih dari itu, semua satuan bisa saling berbagi pengetahuan penanganan korban bencana. Kita libatkan seluruh yang sering melakukan kegiatan kebencanaan di wilayah dari Kondri, Pemida, BBBD, Pemadang Pemakaran, BMKG, relawan-relawan yang sering terlibat dalam pembakaran kita hadirkan di sini seperti itu. Harapan saya dengan mereka hadir di sini, yang pertama mereka bisa bersilaturahmi, kemudian yang kedua mereka bisa saling belajar, sharing, terkait dengan kegiatan penanggulan bencana yang sudah mereka lakukan. Kepala Pelaksana BPBD Samarinda Suwarso memastikan pihaknya sudah melakukan berbagai persiapan, mulai dari personel hingga keuangan. Yang pertama dukungan kita menyiapkan personel, termasuk peralatan ya. Bahkan kita juga sudah melakukan latihan bersama seluruh babi Indonesia sekota Samarinda untuk melakukan simulasi penanganan kebakaran hutan dan lahan. Terus kemudian dukungan logistik, bukan hanya dari BBBD saja ya, karena ini terbagi menjadi beberapa OPD, salah satunya misalnya Utosulako, itu berarti dari Dinasosial. Kemudian dukungan pemadaman dari, misalnya dari Damkar, ataupun relawan sekolah Samarinda yang luar biasa itu. Terus Pak Wali Kota, di BTT juga menganggarkan, kalau nggak salah 25M itu ya kurang lebihnya, itu di BTT, biaya tak terbuka. Satuan-satuan yang mendapat tugas penanganan ancaman kebakaran hutan dan lahan diminta terus bersiaga dan meningkatkan komunikasi agar berbagai ancaman dapat dihindari. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Musim kemarau di wilayah Samarinda dan Kalimantan Timur sudah mulai berlangsung. Meski begitu, di awal kemarau curah hujan masih terjadi, namun dengan intensitas rendah. Sementara puncak kemarau terjadi di bulan Agustus dan terus berlangsung hingga September 2023. Mengantisipasi ancaman kekeringan kekeringan prakirawan BMKG Samarinda Wiwi Indah Sari Aziz mengimbau warga agar lebih hemat dalam memanfaatkan air bersih. Itu dimaksudkan agar krisis air bersih dapat dihindari. Pada pertengahan Juli hingga akhir Juli, bulan lalu. Khususnya untuk Samarinda dan secara umum untuk Kalimantan diperakirakan secara umum akan memasuki musim kemarau pada bulan Juli, mulai dari pertengahan Juli sampai dengan akhir Juli. Namun untuk hingga akhir bulan ini diperakirakan hujan masih akan terjadi, namun dengan intensitas rendah. Menjelang masuk kemarau, diharapkan masyarakat agar tetap waspada tentang bencana hidromatologi seperti kekeringan dan diharapkan masyarakat untuk becaksana dalam menggunakan air agar tidak terjadi kekurangan air bersih. Peringatan lain dari BMKG adalah potensi penyusutan air sungai sangat mungkin terjadi jika kemarau berlangsung lebih dari 3 bulan. Selama musim kemarau warga juga diingatkan akan bahaya dan potensi kebakaran. Amir Hamzah dan Hashim Ilyas melaporkan dari Samarinda.